selamat menikmati 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 Sama dengan 2.000 rupiah dikurangi 500 rupiah Sama dengan 1.500 rupiah Jadi harga penjualan 1 buah buku tulis berapa? Ya, 1.500 rupiah Kita lanjutkan dengan menghitung harga pembelian Bagaimana anak-anak? Jika memperoleh untung, maka harga pembelian lebih murah daripada harga penjualan Sehingga di sini diberi rumus bahwa harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurangi untung Atau untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian Kita ambil contoh Seorang pedagang membeli telur ayam sebanyak 60 putir Kemudian telur itu dijual dengan harga seluruhnya Rp120.000 Jika dari hasil penjualan tersebut ternyata diperoleh untung Rp250 per putil Tentukan harga pembelian seluruhnya Ya, penyelesaiannya Harga penjualan seluruhnya adalah Rp120.000 Laba atau untung seluruhnya adalah Rp60.000 x Rp250.000 Sama dengan Rp15.000 Karena untung, maka harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian Sehingga harga pembelian seluruhnya adalah Harga jual dikurangi untung Yaitu Rp120.000 dikurangi Rp15.000 Sama dengan Rp105.000 Jadi harga pembelian seluruhnya sebesar Rp105.000 Ya, jika mengalami rugi berarti harga pembelian lebih mahal daripada harga penjualan Sehingga harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi Atau rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan Kita ambil contohnya ya Contohnya adalah seorang pedagang menjual satu kodi kain dengan harga Rp800.000 Ternyata ia mengalami kerugian sebesar Rp1.000 per lembar Tentukan harga pembelian per lembar kain Ya, penyelesaiannya kita tahu bahwa satu kodi berapa buah? Rp20.000 Berarti harga penjualan satu kain adalah Rp800.000 dibagi Rp20.000 Sama dengan berapa anak-anak? Rp40.000 Rupiah Ruginya berapa rupiah? Ya, ruginya adalah Rp1.000 per lembar ya Karena rugi maka harga pembelian lebih tinggi daripada harga penjualan Jadi harga pembelian satu kain berapa? Ya, dengan menggunakan rumus bahwa harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi Ya, itu Rp40.000 ditambah Rp1.000 Sama dengan berapa? Rp41.000 Ya, jadi harga pembelian per lembar kain sebesar Rp41.000 Ya, anak-anak kita lanjutkan ya Untuk menghitung prosentase untung maupun kerugian ya Coba apa itu prosentase? Prosentase Prosentase itu adalah Artinya perseratus persen ditulis dalam bentuk P persen ya Dengan P adalah bilangan real Nah, dalam perdagangan besar untung atau rugi terhadap harga pembelian Biasanya dinyatakan dalam bentuk persen Kita ambil contohnya ya Ya, diketahui harga pembelian ya Rp100.000 x Rp8.000 Berapa ya? Ya, Rp800.000 Kemudian diketahui harga penjualannya adalah Rp840.000 Coba kamu perhatikan harga penjualannya disini adalah lebih tinggi ya Dibanding harga pembelian Maka Bagaimana? Ya, maka itu dikatakan Ruki apa untung ya? Untung Harga penjualan lebih dari harga pembelian Maka mengalami untung Nah, berapakah untungnya? Maka untuk menghitung untung adalah Harga penjualan dikurangi harga pembelian Jadi disini harga penjualannya adalah Rp840.000 Dikurangi Rp800.000 Sama dengan Rp40.000 Nah, bagaimana untuk menghitung persentase untung Ataupun rugi Yaitu menggunakan rumus Persentase untung sama dengan untung Dibagi harga pembelian x 100% Ya, persentase untung adalah Rp40.000 Dibagi Rp800.000 x 100% Ya, jadi berapa persentasenya? Ya, Selamat dan sukses Selalu jaga kesehatan Dan tetap Tatui Brokologi COVID-19 Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!